Hai lomba burung perkutut gian Semarang burung-burung yang dilombakan banyak ditangkar oleh para penangkarnya dari berbagai penjuru di Indonesia bahkan kualitasnya sudah cukup bagus sekali bahkan nyaris untuk produk luar tidak terlihat di saat hasil penjuriannya ataupun kejuarannya Nah setelah satu dari peternak dan juga pelomba adalah Bapak kuncoro dari Surabaya Mari kita dengarkan kualitas burung-burung perkutut yang ada di Indonesia yang sudah dilombakan Selamat siang Pak kuncoro ini produk-produk perkutut sudah banyak mendominasi di lapangan lomba yang ringnya dalam negeri Pak ini bisa dijelaskan ya bagus ya dalam dua tahun belakang ini di kejuaraan ini saya lihat saya amati sudah hasil produk dalam negeri ya ada pun produk luar itu pun ada satu dua sudah mulai sudah mendominasi nah inilah kita tunjukkan sekarang bagi peternak-peternak peternak kecil besarpun sekarang ada kesempatan untuk menyetak istilahnya burung-burung di kelas lomba yang intinya sudah terang jadi kesempatan itu ada berarti ini kualitasnya agak merata atau sudah merata nih Pak kuncoro ya saya amati itu sudah merata dari tiap ada event apapun kalau kita lihat list berapa tuh daftarnya kejuaraan itu saya sudah tidak ada lagi yang ringnya import istilahnya import kalau dibilang itu ring import itu ini berjalan sudah berapa tahun dari burung-burung luar tidak nampak itu udah kira-kira berapa tahun ya Pak kuncoro ya dua tahun tiga tahun ke kesini Oh sekarang itu kalau lapan belak yang 2016 2016 itu masih ada burung import yang dilomba itu masih ada tercantum di daftar kejuaraan masih ada dengan terus berjalannya waktu sekarang itu peternak-peternak Indonesia sudah bisa mengeluarkan masih bisa istilahnya mengimbangi kualitas yang non-non kalau belum luar itu harganya selangit kalau sudah kelihatan kejuaraan kita sudah bisa jadi sudah mampu produk dalam lebih berkibar terus gitu ya Iya itu iya waktunya lah kita itu anehkan produk dan itu kalau bagi peternak yang kecil istilahnya dibilang itu peternak gurem itu kesempatannya sama sekarang Oh sama-sama dia perlu takut dan cemas Oh ya ini faktor yang mampu peternak kecil meraih prestasi itu apa sih Pak kuncoro yang barangkali menjadi bagian motivasi Pak memang kita akui memang kita akui Wah berapa tahun yang lalu mungkin 5 tahun 6 tahun yang lalu itu untuk crossing itu memang bibitnya dari burung import itu sekedar untuk apa itu crossing-crossing dari hasil kita sendiri di itu sambil dari sekolah gitu ya ya istilahnya juga belajar tapi kita akan kalau hasil kalau sudah Pak istilahnya bisa menyamai apa salahnya burung kita itu kita angkat lagi lebih hanya jadi jadi sudah ada kolerasinya kalau suatu organisasi itu memberi tanda apa itu ring PT KSI itu 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 ada kolerasinya ya ini terkait dengan kegiatan ini penangkaran ya Pak kuncoro ya Nah penangkaran ini kan ketika hasilnya dilumbahkan terkadang peternak tidak ratus kandang atau hanya puluhan itu bisa mampu mencetak prestasi ini apa yang bisa membedah dari hal tersebut Pak kadang peternak kecil malah bisa mencetak gimana ini ya bisa makanya justru itu saya itu peternak kecil itu masih punya kesempatan sama sama dengan peternak yang besar-besar itu sekarang kan materinya kan sudah merata Oh karena merata materinya materinya sudah tahu sudah Oh umpama peternak si adu punya bibit ini ya percak kecil memang dengan secara finansial dia enggak mampu tapi dia mencari cucunya mencariannya Oh gitu ya terakhnya atau terangnya jelahnya terakhnya itu jadi punya kesempatan untuk mencetak burung peternak kecil dengan besar-besar maksudnya ini terkait dengan produk yang misalnya dari Bangkok dengan Indonesia kemudian para peternaknya bahkan sekarang sudah kadang-kadang tidak melirik import itu apa pendapat bapak ini ya kita sarankan lah kalau kita ngapain kalau produksi kita sudah jelas-jelas sudah baik ya juga diimport nah ini buat akan apa yang dalam negeri akan mampu mampu bersaing istilahnya bersaing sudah peternak akan semakin kalau dulu biat gitu ya Iya kalau dulu kita itu ya mungkin 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu kita itu berbondong-bondong menyari import bahkan sampai kalau enggak brand ini enggak disukai yang gini-gini ya istilahnya panatik Oh sekarang kenapa burung kita sudah bersaing ngapain waktunya kita itu kalau bisa export Oh dari keluar itu ya gantian gantian dong itu kan gitu ya bisa dijelaskan nih sekilas dari Pak kuncoro yang kabarnya dulu juga sering ke luar negeri dengan teman-teman importer itu perbandingan fam disana dan fam di Indonesia sekarang Bagaimana saya rasa kalau istilahnya dokter ajana akan semuanya punya ilmu sendiri kalau dalam hal breeding itu juga sama Oh sebenarnya sama nggak ada bedanya juga ya nggak ada bedanya kan karena kadang cuman marketing kita yang itu yang belum bisa mengelola gitu ya marketnya jadi sistem marketingnya ya kalau sana kan kalau diimportkan itu kan kadang-kadang itu marketnya itu eh marketingnya itu orang Indonesia Oh gitu ya jadi karena market itu terkadang peternaknya agak susah menembus gitu ya Iya ada importernya dan importer itu istilahnya maka marketingnya orang luar juga orang Indonesia sendiri Oke gitu ya jadi itu udah terbeda sehingga setelah banyak berkembang berkembang itu sekarang sudah menyebar sehingga semua bisa mereprestasi ya pesan kepada para peternak baru atau kepada para pemain yang yang kadang-kadang ini don enggak turun lagi itu gimana nih Pak Guntor ya kalau saran saya ya kalau ini kan sebagai hobi ya hobi itu kan istilahnya itu hobi itu kan suatu kesenangan hati ya ada di sisi lain hobi itu pun kalau hobi perkutut kan di sisi lain dari segi bisnisnya kan ada penjualan juga ya kalau masalah itu orang don apapun itu istilahnya katanya kok dan jangan jangan jelas kalau berterna enggak keluar-keluar bagus itu terus berjuang ya harus inovasi 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 kita banyak harus informasi saling sama peternak saling temen sama temen sama kongmaninya yang lebih tua kita berguru juga oh ya itu ya jangan itu jadi pun nanti akan mendapatkan hasil yang maksimal ya arti inginkan jadi artinya ada kesempatan marketing materi dan yang lainnya harus menyatu gitu ya ya itu ya 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 terima kasih Pak kuncoro ya ya informasinya semoga kegiatan Bapak dan teman-teman kembali lebih bergairah ya 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 selamat siang terima kasih makasih ya Oh lulu demikian bincang-bincang dengan Bapak kuncoro salah satu peternak yang ada di Surabaya dan hadir di Lomba Jogja 15 September 2019 teman-teman terima kasih pasti visis.com